Apa? Udah lagi cari stroller yang ringan, gampang dilipat, dan cocok untuk traveling? Ada dong! Ini jawabannya. Tonton sampe abis ya! Yes, tapi sebelum itu pastikan untuk subscribe channelnya Tado Dojo dulu ya! Biar gak ketinggalan video menarik lainnya! Buka, petang, jangan lupa, mencontek, bujirah, bujirah, bujirah Ini dia jawabannya buat bunda. Ini adalah stroller dari Kokolet yang varian minima Stroller ini bisa dipakai mulai dari usia 6 bulanan sampai dengan beban maksimal di 20 kg ya bundaku sayang Untuk sandarannya dia nih udah lumayan empuk buat si kecil dan udah dilengkapi dengan safety belt yang udah 5 titik penguncian seperti ini Tuh Di bagian depan dia udah ada footrestnya seperti ini. Nih kalau mau dipasang tinggal kita tarik aja Lalu kita taruh seperti ini. Tapi kalau gak mau dipakai tinggal kita lipat lagi ke bawah Stroller ini juga udah dilengkapi dengan kanopi seperti ini yang cukup lebar Namun kalau gak mau dipakai bisa nih bunda dilipat ke belakang aja Untuk sandarannya nih masih bisa diatur bunda. Kalau mau posisi rebah nih tinggal kita buka aja resletingnya full Nah di bagian atas juga ada resleting tinggal kita buka aja Seperti ini untuk posisi full rebahnya ya bunda. Tapi kalau mau posisi duduk lagi tinggal kita kancingkan aja kembali resletingnya Untuk bagian rodanya roda depan bisa berputar 360 derajat dan pada bagian roda belakang udah ada remnya nih bunda Untuk ngerem strollernya bunda bisa injak yang rem sebelah kanan yang ada tulisan lock Dan untuk buka remnya bisa injak yang sebelah kiri yang ada tulisan unlock Dan layaknya stroller lain stroller ini juga udah dilengkapi dengan keranjang storage yang ada pada bagian bawah stroller Stroller ini juga udah terbuat dari rangka aluminium yang bikin dia itu kokoh banget Namun tetap ringan dengan beban hanya di 5,8 kilo loh Sekarang kita masuk ke cara lipatnya ya bunda Yang pertama kita lipat dulu kanopinya ke bagian belakang Kemudian kita pencet nih ada tombol di kanan kiri handlenya Bersamaan kemudian kita dorong ke depan dan ke bawah Jika lipatannya sudah seperti ini bisa kita lipat lagi sekali Seperti ini kita padatkan Kemudian kita kunci strollernya nih bunda Tuh Lipatannya super kecil dan ringan banget kan bunda Stroller ini juga udah datang dengan tasnya nih bund Dia muat di dalam tas ukuran lipatannya kecil Tentunya udah cabin size ya Praktis banget kalau mau diajak traveling nih Si kecil pakai stroller ini Sekarang kita masuk ke cara buka lipatannya nih bunda Kita buka penguncinya yang tadi Kemudian kita buka sedikit lipatannya Langsung aja kita tarik Tuh Otomatis strollernya udah terbuka secara sempurna nih Super praktis dan recommended banget buat bunda-bunda yang suka traveling Gimana untuk video kali ini? Kalau bunda punya pertanyaan silahkan tuliskan di komentar bagian bawah ya Jangan lupa juga untuk like video ini Dan share video ini ke teman-teman bunda lainnya Kapan-kapan lagi See you Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax